Ada penyampaian dari tembun dari BPK. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi saat memberikan sambutan pada kegiatan pembinaan dan penyerahan tunjangan kinerja daerah. Rusli menegaskan alasan ketiadaannya pemberian tunjangan kinerja daerah bagi camat dan lurah seprovinsi Gorontalo diakibatkan adanya temuan badan pemeriksa keuangan daerah yang menyatakan jika para penerima tunjangan bukan aparatur pemerintah provinsi Gorontalo. Bahwa kebijakan pemerintah provinsi Gorontalo memberikan TKD terhadap camat, lurah, dan desa itu tidak diperolehkan lagi. Nah, jangan tiba-tiba, boleh atau mohon. Tak kancim nafas, tak kancim. Tidak boleh lagi. Sementara kami kaji. Sementara itu, Kepala Dinas PMD dan Adminduk Provinsi Gorontalo, Asri Banteng, membenarkan jika temuan BPK ini telah berulang kali terjadi. Dan untuk tahun 2018 mendatang, tidak akan dialokasikan lagi pembayaran tunjangan kinerja daerah bagi camat dan lurah. Memang untuk BPKD tahun depannya, kita sudah menjadi temuan ini dan temuan ini sudah berulang. Temuan ini sudah berulang, hanya selalu bisa disiasati. Disiasati, namun kali ini, temuan ini sudah tidak bisa diperolehkan. Sehingga untuk tahun depan, balap hari, sesuai tempah itu tadi, tidak diadokasikan lagi untuk pembayaran TKD. Tim Liputan Mimosa TV mewartakan.